Pertama, menyangka nggak dipanggil untuk memperkuat timnas IGN? Awalnya tidak menyangka ya, cukup kaget juga, dan alhamdulillah bisa dipanggil, rasa senang dan bangga. Nyangkanya udah dapat panggilan dari timnas, kan kemarin sempat ikut seleksi yang tahap 2 ya, alhamdulillah udah dapat lagi panggilan yang tahap 3 ya. Nggak nyangka juga sih mas, baru pertama kali ini kan saya dipanggil timnas buat IGN, bersyukur juga alhamdulillah bisa dipanggil lagi. Kemarin saya dari tahap pertama, tahap kedua, sekarang alhamdulillah bisa dipanggil lagi. Awalnya sih nggak nyangka dapat panggilan dari timnas untuk persiapan IGN, karena pas awal mula saya dipanggil itu ternyata masih seleksi. Jadi pada saat di Jakarta ya, saya harus membukin, karena itu kan masih tahap seleksi. Makanya saya, Andi, kan awalnya kan dipanggil, tapi Fajar kan nggak kan. Saya mikirnya Fajar kan udah kayak sering-sering main di liga, tapi kan ternyata saya kan itu tahapnya seleksi. Makanya tahapnya dari pelan-pelan gitu, makanya saya agak kaget sih. Tahun ini kamu cukup impresif ya, terutama di awal musim. Masa kamu nggak, kayaknya aku bakal dipanggil deh tahun ini gitu. Kalau untuk, ya saya hanya bermain, apa, ya hanya memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan kesempatan. Ya mungkin hasil dari kerja keras yang selama ini saya lakukan, ya Alhamdulillah bisa mendapat panggilan yang di usia 2-3 untuk si Games ini tidak menyangka ya berjalannya waktu ya Alhamdulillah. Sebagai debutan di Liga 1, ini ngerasa nggak tahun ini gila banget ya buat yang. Alhamdulillah ya mas, maksudnya di Liga 1 kali ini bersyukur. Apalagi bentar lagi Liga selesai, semoga lebih baik ke depannya, amin. Tapi waktu seleksi sudah targetin lolos ya? Saya pada saat seleksi pasti targetin, target saya pasti lolos. Siapa yang ngasih tau kamu dapat pemanggilan ini? Ehm, dari ini sih, apa, pemuruh di sana, dari PSSI-nya. Awalnya pas, pada saat latihan di Sempanja itu, Bos Tide bilang, Kalau mau kamu ke panggilan Timnas, jadi saya kaget. Kemarin saya dapat WhatsApp dari Mas Tegar dari Timnas, pemanggilan 4 orang dari Borneo FC. Apa responmu? Senang terus langsung kasih tau ke ibu, ibu juga bersyukur, Alhamdulillah bisa dipanggil lagi. Langsung kasih tau siapa kalau kamu dapat? Ya pasti orang tua, orang tua saya bisa tau. Ya, respon orang tua, bangga, bersyukur. Selamat ya, anakku udah dapat kesempatan lagi buat seleksi di tahap 3 katanya. Orang tua bangga, saya bangga. Karena ini pertama kali ya, di Timnas, tahun pertama di Timnas? Iya, tahun pertama di Timnas, Alhamdulillah. Karena sebelumnya di U16-19? U16 sempat seleksi aja. Sempat seleksi tapi nggak masuk? Nggak masuk. Dan ini yang kedua kali? Yang kedua kali. Ini keberapa kali dipanggil Timnas? Tiga kali, tiga kali. Pertama dari U16-19 dan sekarang U23. Kalau saya sendiri dari U16 sampai U23 kemarin. U16, U16, U23. Target pribadimu di SEA Games kali ini apa? Semoga si bisa lolos diikut di Timnas SEA Games, masuk di daftar 26an Timnas SEA Games, dan bisa meraih hasil yang maksimal di SEA Games nanti. Masuk ke sport juara SEA Games. Berarti bukan jadi pemain inti? Itu juga termasuk. Itu juga ya. Yang pertama sih lolos buat di 20 pemain itu yang diberangkatkan. Setelah itu kalau setelah sudah lolos di 20 pemain itu, saya targetnya masuk di starting eleven. Sudah punya bayangan nggak bakal bermain di SEA Games? Kalau itu belum sih. Intinya karena ini masih juga tahap seleksi. Masih banyak pemain dan harus lebih kerja keras dan fokus di setiap latihan yang nanti akan kita lakukan pas gabung. Negara lawan terkuat menurut Taukan? Vietnam, Thailand. Mungkin ya Thailand. Semuanya masih berat. Tapi kalau untuk saya pribadi, Thailand, Vietnam, Malaysia itu. Kalau menurut aku semua sama sih, mas. Sama-sama berat, tapi Thailand sama Vietnam. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton